Tami dan Rahma, sampai saat ini memang keberadaan Rita sendiri masih belum terlihat. Dan seperti yang sudah dikonfirmasi, juga ini masih belum tahu apakah Rita tetap akan hadir atau tidak jadi mengikuti pemeriksaan hari ini. Dan jika nanti dia mengikuti pun, hari ini merupakan panggilan dan juga pemeriksaan perdana dari Rita Widyarsi, Bupati Kutai Kartanegara, di mana dia disangkakan perkara kasus suap sebesar 6 miliar yang berhubungan dengan PT Sawit Golden Prima. Di mana hal ini terkait juga dengan perizinan dari perkebunan sawit untuk keperluan inti dan juga plasma yang bertempat baik ini di desa Kupang Baru dan juga kecamatan Muara Kaman. Selain itu, sebagai tindak tegas juga dari KPK ini sudah melakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan terhadap kantor dan juga lingkungan di Kutai Kartanegara. Selain itu, untuk Rita sendiri juga ini sebanyak 4 buah, 4 mobil mewah ini sudah disita langsung oleh pihak KPK. Kembali ke Tommy dan Rahma.